Baik, nama-nama setan. Saya dulu pernah mengajar di Andara. Ada masjid di situ, cukup bagus juga. Itu pengajarannya spesial, fikih setan. Dan belum banyak juga dikaji itu. Di nama-nama setan ini penting juga untuk kita pelajari. Karena nanti terkait dengan gangguan-gangguan yang harus kita hadapi. Biasanya kalau kita kenal itu, kenal gangguannya, tahu di mana lubang dan duri di jalannya, itu bisa kita hindari. Itu biasanya sahabat Hudhaifa al-Yamani. Kalau orang tanya tentang ni'mat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Orang tanya surga, beliau tanya neraka. Sahabat-sahabat bingung, kenapa sih kamu nanyanya selalu begitu? Kata Hudhaifa, r.a. kata beliau, kalau orang tanya ni'mat kubur, semua pengen dapat ni'mat. Tapi kalau nggak pernah tahu tentang hukuman di situ, kita khawatir terjebak dan nggak bisa menghindari. Orang banyak tahu tentang surga, banyak bertanya. Tapi kalau nggak pernah tahu tentang dasarnya neraka, lubangnya, jeratnya di mana, bagaimana menghindarinya. Terkait dengan setan ini, kita turunkan beberapa lah sebagai efektivitas waktu. Contoh, saya tulis dengan Arab saja ya. Al-Hafaf. Bukan Afaf, tapi Hafaf. Kedua, ada lagi misalnya walhan. Walhan, begini. Ada lagi khinzib. Ada yang menyebut khinzab. Ada lagi zalnebur. Zalnebur. Ada lagi mitras. Nah, ini yang paling banyak nih, mitras sekarang nih. Ada lagi akwar. Ada lagi dasim. Udah lah, tujuh aja dulu ya. Ini aja udah repot nih. Ini nama-nama setan nih. Kalau ada yang sama, cepet ganti ya. Cepet ganti nih. Hafaf, ini setan yang suka memberikan was-was pada penampakan berjudul binatang. Pada penampakan, pada binatang-binatang tertentu. Begitu lihat, takut, was-was langsung ini. Nah, itu apalagi kadang-kadang binatang yang nggak ada, terus tergambar di benak kita itu. Awas, ada ular berkepala singa misalnya kan, atau ada macam-macam. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Ini setannya namanya ini nih, hafaf. Setan-setan yang berwujud penampakan-penampakan dengan wujud binatang. Atau kadang-kadang binatang-binatang tertentu. Yang kadang-kadang bersuara melahirkan was-was tertentu. Bukan takut alamiah ya. Kalau mendengar suara singa itu takut, itu wajar. Ya kan? Tapi kalau Anda tiba-tiba misalnya dengar desis-desis tertentu, tiba-tiba nggak ada sesuatu. Suara kucing kok malah takut, malah-malah meong. Tiba-tiba ada was-was apa. Nah, ini yang bikin was-wasnya hafaf. Yang paling populer tentang keledai. Ketika keledai meringkik, nah itu suara setan. Dan seterusnya. Tapi, apa namanya, itu ada babnya tersendiri, babnya. Orang nggak ngerti nanti jadi bahan-bahan candaan atau macam-macam. Tidak. Ada babnya sendiri. Kapan dia meringkik seperti itu? Tuh kan? Ayam berkokok, suara malaikat misalnya kan. Bukan suara pada kokoknya, bukan. Memberikan kesan bahwa ketika dia berkokok itu, ada malaikat yang sedang turun atau menunaikan tugas dan sebagainya. Tapi berkokok seperti apa? Apakah ayam ketawa yang nggak berhenti berkokok menandakan malaikatnya banyak gitu kan? Dan sebagainya. Nah itu ada babnya sendiri. Nanti dipelajari di bab tertentu, khusus. Ya, yang ingin saya katakan adalah kembali ke sini. Jika ada perasaan was-was kita pada binatang-binatang tertentu yang tidak wajar keadaannya. Atau bahkan binatang yang nggak ada, tapi seperti digambarkan ini dan itu. Nah ini hafaf namanya. Kemudian walhan. Setan yang melekat untuk menggoda orang-orang yang wudhu. Ya, sering dikenal dengan setan wudhu. Ya, memberikan was-was pada orang yang telah wudhu sampai ke sholat. Sampai ke sholat. Jadi, saat dia telah berwudhu, ya, ditunaikan wudhunya, diberikan kemudian was-was diganggu. Antara yakin atau tidak sebetulnya sudah berwudhu. Batal atau tidak nih. Ya, baru dia takbir tuh diberikan was-was. Sebetulnya kamu batal tadi. Sebetulnya begini, begitu. Nah ini tugasnya walhan di setan ini. Dan nanti ada babnya sendiri untuk mengatasinya. Ya, kata Nabi, kalau nanti ada yang memberikan was-was seperti itu dalam wudhu kita, atau bahkan saat sholat, jangan langsung putuskan batal. Ambil yang paling yakin atau pastikan. Kalau nggak kamu dengar kemudian suaranya atau kamu cium baunya, kata Nabi. Pada yang sudah pasti, ya, sifatnya. Tapi kalau gelisah berkelanjutan, ambil satu keyakinan. Ya, yakin apa nih? Yakin kita nggak batal. Sudah, selesaikan. Kalau kita sudah ambil satu keyakinan, dia akan tinggalkan. Tapi kalau kita terus pertahankan, wudhu lagi, wudhu lagi. Jadi permainan nanti. Ya, setan mempermainkan. Ini walhan. Khanzib. Khanzib itu, ada yang membaca khanzab, itu setan menggoda orang sholat. Ya. Jadi dia mulai tugasnya, dia berdinas saat orang mulai bertakbir. Jadi begitu orang takbir, Allahu Akbar, baru langsung dia bertugas itu. Kata Nabi, diberikan gambaran kepada kita, dia akan berkata, Udhkur katha, Udhkur katha, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau Anda sebelum sholat, saya sering nguraikan itu. Kita bisa tenang keadaan itu. Saya akan-akan ingin fokus pada satu keadaan tertentu, kondisi tertentu untuk ibadah. Tapi begitu Anda bertakbir, itu baru takbir, langsung terbayang berbagai hal. Nah, itu yang bekerja khanzib namanya. Ya. Ya, kadang-kadang masuk lewat, ya, urayan talim juga, ceramah juga. Ya, begitu takbir, merasa digoda, ingatnya Anda katakan khanzib. Nah, itu setan juga tuh. Jadi, mengondisikan supaya kita itu kehilangan keadaan kondisi khusyuh dalam sholat. Ini. Zelnabur, ini setan pasar ini. Ya, kondisi-kondisi dalam niaga. Niaga. Ya, pasar. Ya, kondisi, kalaupun sekarang sudah jadi sholaya, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Ya, yang banyak tugasnya. Dia menjadikan yang tidak baik, terkesan menjadi baik. Yang haram, ya, terkesan menjadi halal. Lalu, kata-kata dimunculkan misalnya barang-barang yang kurang baik, seakan-akan dikesankan baik. Awas hati-hati, ahli marketing tuh, selas-selas, dan sebagainya. Ya, harus ada kejujuran. Jangan bekerja sama dengan zelnabur, ini bahaya nih. Ya, memang kalau barang nggak baik, sampaikan kurang baik. Kalau bagus, sampaikan bagus. Kalau ada cacatnya, sampaikan. Ya, ada cacatnya. Ya, jangan sampai barang kurang bagus, sampaikan. Ini bagus kok, Pak. Kelihatannya aja seperti casingnya nggak bagus. Padahal isinya bagus. Nggak begitu. Ketika dikemas kalimat-kalimat, berbeda dengan kondisi aslinya, maka ini yang berperan. Atau melekatkan ingatan. Ya, suami istri main, misalkan, kesualaian, toko tertentu, tas tertentu. Ya, beli nggak, tapi terus terbayang-bayang sampai ke rumah. Ya, ini perannya ini. Mau tidur pun masih diungkit juga. Tadi tas itu bagus lho, Pak. Padahal tas sudah banyak. Papanya bilang, mah, kan sudah banyak tas itu. Ya, tasnya nggak penting. Yang penting isinya apakah berkah atau tidak. Mengantarkan kita pada rita Allah atau tidak. Oh iya, Pak, betul juga ya. Ya, sudahlah yang ada aja yang kita gunakan. Nah, itu. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Nah, itu tandanya ini bekerja ini. Ini zelnabur ini. Ini yang kadang-kadang juga dalam suasana proyek, di pekerjaan, dan sebagainya. Dalam bisnis. Hati-hati tuh. Ya, jangan dikira akan mudah, tidak. Kadang-kadang bisa dari dalam, di internal. Ya, dikacaukan tuh kondisi bisnis dari dalam itu. Ya, misalnya Anda sudah bekerja bagus, sudah baik, itu kan? Dan sudah berjalan dengan bagus, bahkan jadi kepercayaan dan sebagainya. Ya, tiba-tiba ada godaan dari pihak tertentu, dari luar, diprovokasi. Ya, supaya misalnya ditinggalkan pekerjaan itu, tapi saat yang bersamaan Anda didorong untuk menghancurkan pekerjaan itu. Diprovokasi. Sehingga ada kesan nanti, satu perselisihan, ada kesan persaingan yang tidak sehat. Nah, ini nih, bisa terjadi nih. Ya, permainan tender, permainan macam-macam. Muncul, ini hati-hati, harus belajar nih fikirnya. Supaya bisa mengentaskan itu semua. Ya, kadang-kadang kita mendapati misalnya yang kita percaya baik-baik loh, tapi ternyata itu yang terprovokasi. Sehingga menghasilkan pengkhianatan dalam pekerjaan. Padahal sudah disupport misalnya, atau sudah diberikan fasilitas yang terbaik. Tapi hancurnya tiba-tiba dari dalam. Ini harus belajar nih. Kalau pengusaha nggak belajar tentang ini, itu ada peluang terjadi. Jadi ketika bikin usaha itu harus paham, tantangannya akan ada ini, ini, ini. Jadi siap kita membangun tim yang kuat. Dan terus ya diberikan arahan, pencerahan. Ini bisa muncul. Dan terjadi nih. Ya, kalau sudah diberikan gambaran, kan Allah memberikan gambaran. Nabi ditugaskan memberi penjelasan. Jadi keterangan Allah dan Rasul itu, kalau kita pelajari, pasti terjadi. Pasti itu. Jadi kalau kita nggak pelajari dari awal, kaget nanti. Ya, dan kalau nggak tahu fikirnya, itu juga bisa bermasalah. Ya, bermasalah. Ini metrash. Metrash ini, kalau bahasa sekarang ini setan hoax. Yang menggoda untuk menyebarkan berita-berita bohong. Nah, ini setan hoax. Ini metrash ini namanya nih. Ya, awas nih, ini eranya ini cukup banyak sekarang. Konten-konten dibikin, itu kan. Yang nggak semestinya kalimat-kalimat ditata atau macam-macam. Atau mengkondisikan sesuatu pada yang tidak benar demi tujuan-tujuan dunia tertentu. Dengan ini, cara yang salah. Cara yang keliru. Ini provokasinya setannya metrash ini. Hati-hati ya. Saya juga menyarankan dan juga memberikan pengingat ya. Kadang-kadang saya harus menegaskan. Ya, saya sudah menegaskan bahwa tidak memperkenankan untuk memotong-motong video. Jadi kalau mau belajar, teman-teman share aja. Supaya share-nya itu diarahkan kepada akun yang formal. Yang benar untuk apa? Sebetulnya sih yang paling diharapkannya adalah untuk membentengi salah dalam menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang terlihatnya bagus gitu kan, terus dipotong nih. Yang jadi masalah adalah ketika saya menyampaikan sesuatu dan lengkap disampaikan, itu arah pembicaraan terukur. Ini kemana maksudnya? Jadi lengkap supaya bisa dilihat keseluruhannya. Ketika terpotong, itu sudah keluar dari konteks yang dibicarakan. Sekalipun mungkin yang dimaksudkan itu adalah kalimat-kalimat potongan baik, tapi ketika diletakkan bukan pada konteksnya itu bisa salah. Jadi biasanya saya sudah briefing itu di admin, di teman-teman itu, di bagian IT dan sebagainya. Kalaupun ada yang minta izin untuk share, sharekan link-nya. Supaya kembali melihat secara utuh. Ya, kenapa? Tadi untuk mencegah ini nih. Ini berperan. Dan seringkali itu terjadi. Banyak hal akhirnya kita harus mengklarifikasi sesuatu yang tidak ada sebetulnya. Kalau dikembalikan kepada utuhnya. Ini banyak terjadi sekali. Ada kasus dimunculkan ini, itu. Dan rata-rata menariknya itu ceramah-ceramah yang lama, yang mungkin belum seperti sekarang keadaannya. Ada orang shoot pakai kamera tertentu, potong, dan sebagainya dengan niat-niat yang Allahuadab. Tapi kita mencegah itu lebih baik. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu, membangun harmoni kebaikan-kebaikan untuk mengalahkan provokasi ini itu penting. Sehingga terjadi hal-hal kondusif yang kita harapkan. Ini ya teman-teman ya. Hati-hati nih, setan hoax. Jangan terjebak nih. Berita-berita, tulisan, status, dan sebagainya. Awal. Setan penggoda yang mengarah kepada zina. Hati-hati. Hati-hati nih. Awas ya. Dan ini sesuai zamannya nih. Sesuai zamannya. Ada godaan-godaan klasik. Baik anak muda, yang sudah balik, ataupun sampai ke orang dewasa. Supaya apa? Terjadi hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Belum menikah, terjadi hubungan yang tidak dibenarkan. Atau sudah menikah, tiba-tiba senang lirik pasangan orang lain dalam pekerjaan. Yang terlihat kok ini lebih baik, terlihat lebih memesona dan sebagainya. Sehingga orang bikin ungkapan, rumput tetangga lebih hijau, lebih ini, lebih itu. Ini provokasi dari sini. Hati-hati. Termasuk dalam ta'lim juga. Hati-hati ya. Harus berlindung kepada Allah SWT. Ada ustaz tuh ya. Jangan sampai Anda menempatkan di luar batas-batas dari porsinya. Nggak boleh itu. Dari istri yang sudah punya suami dan sebagainya. Kagum, kagum proporsional. Boleh pada ustaz menganggumi. Pada ilmunya. Tapi jangan melampaui batas-batas itu. Itu pun kaguman itu diarahkan kepada pujian kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Jangan melampaui itu. Apalagi sampai menghadirkan suasana-suasana yang tidak baik dan sebagainya. Tidak boleh hal-hal yang demikian. Ustadz-ustadz juga begitu tuh. Harus sering didoakan supaya tidak keliru. Bukan hanya popularitas. Kadang bergaul dengan jamaah isi pengajian yang isinya perempuan semua atau sebaliknya. Dan sebagainya. Ada ustazah tapi ada jamaah laki-laki dan seterusnya. Itu mesti berlindung juga. Karena ini bisa berperan kemanapun. Dan sekarang lebih sistematis, hati-hati. Sekarang kan dunianya tuh banyak digital. Awas hati-hati tuh. Digunakan teknologinya. Bisa dengan prostitusi. Bisa dengan chat-chat itu. Yang pakai media-media. Betapa banyak kan orang kenalan-kenalan di Facebook, di Instagram. Dari yang tadinya chat jadi cek. Cek in, cek macam-macam segala rupa. Jadi mulai zina dan semua. Ini akwar ini. Betul-betul deh pergaulan-pergaulan sekarang itu mesti berlindung. Dengan cara-cara yang baik. Mohon kepada Allah. Minta. Minta kekuatan. Ini bahaya ini. Nanti kalau sudah dibawa ke rumah. Ini pengganggunya ini nih. Dasim. Setan rumah nih. Setan rumah. Dia mengganggunya macam-macam. Ada yang berusaha memecah belah suami dengan istri. Yufar dikunabihi bainal mar'i wa zaujih. Ini bisa mengganggu peran harmonisasi antara suami dengan istri. Bicara sedikit kok jadi ribut gitu kan. Kadang-kadang ada yang menggunakan dari luar. Berperan seperti magic untuk memecah. Itu ada juga. Itu ada di Al-Baqarah. Quran Surah 2 ayat 102. Kadang-kadang bikin gak enak masuk ruangan. Ada ketakutan tertentu. Ini yang berperan Dasim nih. Dasim. Ini ada babnya sendiri. Di rumah. Nah ini di antara yang bisa saya uraikan. Nanti ada beberapa yang lain-lain lagi. Yang bisa kita kemudian gali lebih jauh. Kadang-kadang di berbagai aktivitas ya. Di dunia musik misalnya itu. Ada juga setan-setan yang melekat itu. Mesti hati-hatian. Itu ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Terkait harta benda misalnya. Ada juga. Kadang-kadang kan udah waktunya zakat masih ditunda-tunda. Sudah tahu zakatnya di Al-Muharram. Ditunda sampai Ramadan. Kadang-kadang kesannya seperti bagus. Supaya pahalanya melimpah. Supaya lebih banyak. Bagaimana kalau Anda meninggal di bulan Rajab. Sudah tertinggal 6 bulan itu. Belum tersalurkan. Sementara ada anak yatim. Fakir miskin. Menunggu hak mereka untuk didapatkan. Belum tersalurkan. Ada. Nah ini banyak hal teman-teman sekalian. Maka mesti hati-hatin di antara jenisnya. Ini ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Saya tidak menjanjikan. Tapi nanti kalau sudah kita masuk ke masanya. Kan kita terkurikulum di Mira itu. Terurut. Supaya terukur gitu. Pelan-pelan. Nanti sudah masuk. Kita bahas nih tuntas. Ya tuntas. Saya masih ingat waktu di pesanten itu. Waktu awal-awal masuk. Ya kita berlatih supaya bangun malam. Tahaju dan sebagainya. Terus baru belajar silat itu ya. Waktu itu. Menarik tuh. Malam-malam itu digoda awas keluar. Ada nanti makhluk yang di atas pohon. Begini begitu. Itu saya sampai menarik itu. Saya untuk mengeluarkan segala kegelisahan dan ketakutan dalam diri. Itu sampai saya katakan. Kamu beraninya menggoda. Keluar kalau berani. Saya udah belajar silat. Waktu kecil itu ya. Kan taunya memang setan itu menggoda. Setan itu penakut. Setan itu penakut. Penakut. Ya dia hanya bisa berkuasa pada yang lemah. Makanya menghadapi setan itu sederhana sebetulnya. Karena kan sifatnya gak maksa. Dia tidak memaksa. Dan kalau kitanya kuat, beriman, melawan. Sudah. Ya dia gak punya kekuatan. Pada orang beriman, mendekat kepada Allah gak ada kekuatannya. Kecuali pada orang-orang yang lemah. Dan memang ingin menjadikan setan bagian dari teman kehidupan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat demikian.